Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah bergabung di kuliah secara online Untuk diharing kali ini pada mata kuliah Matematika Teknik Program D3 Kamu studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap Dalam bidang berkalamin, puji syukur Kalian masih bisa sehat ya Di era pandemi kayak gini Ya walaupun kendala secara pertemuan langsung Palingnya kita bisa memaksimalkan untuk belajar matematika secara daring Ini baru pertama kali dalam sejarah ya Belajar matematika daring Kemana ada yang susah? Selama mengikuti video pembelajaran saya Angkat-angkat bagi kalian yang susah Untuk kali ini topiknya evaluasi ya Evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah Matematika Teknik yang topik limit Baik limit Biasa limit hingga limit fungsi limit tak hingga Gimana selama kuliah matematika teknik Video pembelajaran saya gimana? Apakah pusing? Memang pusing pasti Bingung lah Matematika belajarin video Ya seperti yang sering saya katakan Kalau kalian masih bingung berarti masih Belajar Masih apa? Normal otaknya masih bisa bekerja Bingung soalnya Kadang orang kalau otaknya gak bekerja itu gak bingung lah Masih bisa bekerja Masih sehat Masih sehat Hari ini kita akan evaluasi tentang Kalau dari awal kita tarik ke fungsi Ada masalah gak di topik fungsi Kalau yang mau jawab Ayo aktifkan Fungsi tidak ada pak Ya Anggap saja Oke Yang lain Saya lihat muka-muka yang Suram semua ini Yusuf Ini basicnya Ada yang dari non-IPA enggak? Anggap tangan Saya mau tahu Yang non-IPA Ada enggak? Mas SMA Ada pak Siapa? 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 Siapa yang non-IPA? Siapa? Elisa Gimana? Mbak Elisa Hamid Benar mbak Benar mbak Suaranya Gimana Sudah paham Meskipun non-IPA Oh mantap Gitu dong Saya suka semangat yang kayak gini Ya mbak Belajar matematika itu memang Mengeris pelan-pelan Jangan dipaksa Memang video pembelajaran saya Kalau sering dilihat Nanti kalian Manah pusing sendiri Jadi bagi yang Pusing melihat Angka berderet Angka berjajar Angka diutung-utung Di kolok-kolok Pusing Jangan sering lihat video Pembelajaran matematika Apalagi matematika Karena saya tidak Tidak bertanggung jawab Kalau kalian tiba-tiba Keluar rumah Di dalam kamar Sering merenung Kadang tertawa sendiri Melamun lihat Hatap Melihat cicak bertarung Atau cicak berjalan Makan Enggak kenyang Enggak habis Itu efek daripada Belajar matematika Secara jangka panjang Saya khawatir tentang hal itu Jadi jangan sampai Hal itu Dibrasi Kan harus bahagia Suasana Kayak gini Terus bahagia Jadi belajar matematika Kenapa harus bahagia Kita kalau pengen menyukai Sesuatu itu harus bahagia Kalau pengen belajar Sesuatu itu harus bahagia Disenengin dulu Disukai dulu Kalau gak seneng Gak suka Ya usah gak Gak usah dilanjut Jangan dipaksakan Memang mentoknya segitu Pas saya Oh yaudah Saya juga memaksakan Kalian harus Bisa matematika Oke Sekarang fungsi aman Kita lanjut ke Limit Ini baru kenal ya Beru ketemu saya Kayaknya Ketemu saya Saya dosen Teknik listrik Teknik elektro Saya ngajar kalian Kayaknya ketemu Di matematika saja Lebihnya gak ngajar Fauzi mau ber Sampai jam berapa Fauzi Tugas Malam-malam Terlalu Rajin bahagia Rajin boleh Tapi jangan terlalu rajin Efeknya Sering bohong Emosi tidak stabil Oke Sekarang kita evaluasi Kefungsi aman Saya close ya Kalau mata Boleh ya fungsinya Gak Masalah Sekarang ke limit Limit ada pertanyaan gak Saya share screen ya Barangkali ada yang Untuk limit Sudah muncul belum Sudah ya Sudah Oke limit Kira-kira ada yang Mau ditanyakan gak Ayo Anggap tangan Rajin Belajar ngomong Memperkenalkan diri Kasih nama Nek Aman ya Sampai sini ya Tenang limit Paham ya Gak pusing 0 per 0 Maksudnya Sudah lagi Yang mau ditanyakan Ini evaluasi Ternyata ya Pertama ini Topiknya evaluasi Evaluasi itu berarti Kita mengevaluasi Kira-kira mana Yang masih bingung Mohon maaf Soalnya putus-putus ya mas Ya mohon maaf juga Ini karena Mohon maaf Soalnya putus-putus Oke saya gantiin aja Kamera Kamera saya matikan dulu Assalamualaikum anak-anak Aduh Udah pada sarapan belum dulu Direkod wey direkod Direkod Udah pasti udah Direkod Ganteng banget Pak Frizal ya Pak Frizal ganteng banget ya Oke hello Sekarang gimana Suaranya apakah masih putus-putus Jelas Pak Ini Saya close camera aja ya Karena Kalau Pakai kamera Berat ya Sepertinya Ini Sinyalnya Kayak di dalam Oke kita lanjut Share screen Share screennya Ilang ya Share-sharenya kan Ilang Ilang Pak Ilang Oke Sampai sini aman ya Ada yang bingung Untuk limit Aman ya Limit pertama Aman ya Gak orang yang malimit Aman Beneran loh Ini soal latihan ini Ada yang bingung gak Bisa ya Ini Kalau ada garis kayak gini Namanya Mut Mutlak Mutlak itu nilainya Apa Diposih Positifkan Dari Teorema Satu Ada pertanyaan Ada yang bingung gak Soal ini Adam Sanjaya Mana Adam Sanjaya Bener Pak Bisa Ini Mas Insya Allah Bisa Pak Yang bingung Yang bagian Limit Limit Tahingga Oh limit Tahingga Tadi gak ngomong Ini bisa semua ya Berarti ya Ini kalau bisa semua Saya tepuk tangan Dari sekarang loh Ini Servernya Siapa Servernya ada Ada yang jadi server Itu ada Yang lainnya Pada yang ikut Yang lainnya Pada tau gak Walaupun Ikut Lihat Halo Ini bisa Bisa Pak Bisa ya Oke Wah Canggih Kalau bisa Berarti Angga Limit Tahingga Dan Lihat 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 Terima kasih. Limit Ahingga. Sudah dilihat ya videonya ya. Muncul ya. Nah share screen. Limit Ahingga. Share. Sini ada limit fungsi. Bagaimana yang bingung? Trigonometri. Muncul nggak di layar? Muncul Pak. Muncul, oke. Ada pertanyaan nggak di limit Ahingga ini? Tentang ada limit fungsi, trigonometri, fungsi aljabat. Ada pertanyaan nggak? Mana yang bingung? Itu screen-nya belum pindah, Pak. Belum nggak? Nice. Nah, risum set-seam. Ini di tampilan kalian apa ini? Hitam. 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 Ini kok nggak mau muncul ya? Saya harus keren. Oh, anda. Darmaz. Saya harus langgar. Oh. Mana? Data blue. Terima kasih. 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 sin, kaos tangan sesuatu yang itu enggak sebuah atau tidak kalau dipahami mungkin bisa paham bisa paham, oke nah tahu enggak kenapa sin X dibagi X untuk X mendekati NL sama dengan 1 tau enggak nah ini didulis kalau ada satu dibagi satu sama dengan berapa Mbak Elisa ini yang lain satu, yang lain saya enggak tahu ya pokoknya saya yang menjawab belum paham kan baru Mbak Elisa nah satu tambah satu sama dengan satu kalau satunya tak ganti dua sama dengan dua bagi dua satu satu kalau ada X dibagi X sama dengan satu satu pintar ya Elisa dibagi Elisa sama dengan satu satu nah sama nah kalau kalau sin X di trigonometri itu kan ada namanya sudut-sudut istimewa ada sudut dari 0 0 30 45 derajat 60 derajat sama 90 biasanya menyebutnya ini ada 0 P 0 kali P kan hasilnya 0 P kalau ini per 6 P itu nilainya 180 80 kalau ini berarti super berapa super 4 P ini super 3 P atau P 3 kalau 90 berarti R P pada sudut-sudut istimewa ini ada nilai-nilai yang sudah ditentukan kalau sin 0 kiranya 0 sin 30 setengah akar di setengah akar setengah setengah sin 45 setengah akar 2 sin 60 setengah akar 3 sin 90 1 kalau kos kos itu kebalikannya sin jadi kalau kos 0 kos 1 ini setengah akar 3 ini setengah akar 2 sama ini selain 0 tangan tangan itu sin dibagi kos jadi sin tangan 0 sin 0 dibagi kos tangan 30 sin 30 dibagi kos 30 begitu seterusnya kita masukkan kesini kalau limit x mendekati 0 jika dimasukkan temunya berapa sini sin 0 eh masih ingat enggak prinsip dasar limit Elisa mana Elisa saya ingin tanya Elisa Elisa subandono Halo Mbak Elisa apa live group Mbak Elisa mana oke nah kita lihat ya dan kalau limit kan mendekati ya mendekati itu kan belum tentu pas tepat di 0 bisa aja nilainya setengah pi bisa aja nilainya pi paham ya maksudnya ya kalau disini 0 patok ingat kan kalau disini punya 0 0 ya namanya mendekati kalau dari sisi apa ini kan kanan berarti ada apa aja kan paling besar ada pi ya pi berarti tengah-tengahnya namanya setengah pi atau pi per pi per 2 nah disini ada pi per 3 pi per 3 terus pi per 4 pi per 6 nah ketika kamu masukkan nilai sekian 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 nah sampai mendekati 0 namanya limit ya jadi jika dimasukkan hasilnya akan mesti 1 kalau gak percaya itu sendiri ya nah paham ya mbak Elisa ya nah kenapa kenapa pada formula trigonometry untuk limit sin x sin x per x seperti pada gambar ini untuk x mendekati 0 mesti sama dengan 1 nah kalau kos x mendekati 0 disini jelas kos nol nilainya berapa 1 nah kalau tangan tangan kalau tangan berarti apa rumusnya jadi untuk nilai nilai berapapun yang konstantan menempel x namanya 2x jika pengen jika pengen hasilnya 1 berarti di per 22x untuk limit x mendekati 0 mbak Elisa ya paham ya nah disini ada sin 4x sin 4x biar nilainya sama dengan 1 berarti dibagi berapa 4x dibagi 4x juga ya karena karena di awal ini dibagi x ini kan dibagi x 3x menjadi 3 dibagi apa 3x menjadi 3 dibagi berapa 3x dibagi berapa hasilnya 3 dibagi x oh gak dapat ada jawab ya ini matematika kuliahnya kamu harus gak ada komunikasi gak bisa dimas halo halo pak ya pada tidur enggak enggak pada ini pada dia ngudeng apa bingung bingung matematika kalau kuliah cuman diam dimantok gimana mau mudah ini saya tanya ini 3x plus sin 4x pada penyelesaian ini itu kan harus dikeluarkan agar apa agar sin x i nya itu sesuai dengan kaedah yang diataskan jadi harus dibagi apa x jadi semuanya dibagi x jadi kalau ada ini or keretan biar baru gimana bentar mas benar-benar bentar saya keluar dulu ini 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 blank ya blank tidak ditampilannya tadi berapa kan ada limit 3 ayo dibaca soalnya 3x plus sin 4x ya per per berapa per 5x min tan 2x 5x min tangan 2x 5x min tangan 2x x mendekati 0 kita fokus dulu yang diatas yang diatas ada anggap berapa ayo ngomong 3x plus 3x plus sin 4x kan kalau pembagian kan kalau pembagian gimana berarti kan diselesaikan atas bawahnya ya kan limit x mendekati 0 kan sama jika ini nah kita fokusin dulu oke 3x plus sin 4x biar sesuai teorema kan sinnya harus dibagikan ya ingat gak tadi teoremanya gimana limit sin x per x dengan 1 untuk x mendekati 0 sama dengan 1 1 ini saya ngajar sambil tingkering jangan kosong jadi biar sin ini biar sin 4x ini menjadi bawahnya x kan dibagi apa anak-anak bagi x bagi x kayak gini bagi x semua biar adil nah kalau kayak gini tuh harus adil ini 3x dibagi x sin 4x juga dibagi x kalau kalau saya mau dipecah jadinya kayak gini 3x per x tambah sin 4x per e kayak gini mudanya sama sini ya ya pak mudang mudang oke gambar oke gimana nih biar ada gambar oke jempol oke ini thank you nah 3x dibagi x mbak elisa ini memang perlu mbak elisa ini sebagai kacuan saya elisa mana elisa nah paketannya habis paketannya habis ya Allah ini pak menteri gimana ini ada mahasiswanya yang mau belajar pake nyamis yang sabar ya mbak sedih kalau lihat dan dengar kondisi kayak gini saya gak bisa memaksakan mbak elisa nih ini kalau ada 3x dibagi x mbak elisa bisa diperhatikan ya pak x nya bisa diapa ya kalau ini coret 3x 3x dibagi x berapa mbak 3 3 bingung apa bingung kalau ini paham ya nah ditambah disini sin 4x per x nah biar menjadi sebenarnya formula kayak gini kalau kalau diatasnya 4x berarti dibawahnya harus harus 4x harus 4x betul karena x ini 1 biar dibawahnya 4 berarti dikalikan berapa 4 4 pinter-pinter nih terima kasih jadi kan udah sesuaikannya 4x sin 4x per 4x nah ini kalau dihitung karena ada tulisan limit ya ini yang limit 0 ini limit x mendekati 0 berarti menjadi apa 3 karena ini menjadi konstanta sendiri ya 3 tambah nah ini limit sin 4x per 4x sesuai teorema berapa hasilnya x per 4x 1 dikali 4 ditung 3 ditambah 1 kali 4 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 ini yang wilayah atas kalau yang bawah ada apa aja limit 5x x tangan 2x biar ada sesuai teorema pembagiannya dibagi dengan x oke biar adilkan satu-satu 5x per x minus tangan 2x per x mbak elisa mbak elisa mbak elisa 5x dibagi x 5 5 5 butuh ya ini tangan 2x biar sesuai teorema berarti dibawahnya harus bagi 2x bagi 2x karena tadinya x menjadi 2x berarti akan harus dikalikan berapa biar 1 2 oke jadi kalau ini dimasukkan limit kan jadinya 5 min tangan 2x per 2x kali 2 untuk x mendekati 0 dihitung berarti kan ada 5 untuk tangan 2x per 2x 1 dikali 2 berapa 5 kurangi 2 berarti jadi hasil akhirnya 7 di atas 7 per 3 oke 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 ini question mana yang bingung paham 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 sekarang ke yang tak hingga ini nanti dikerjakannya gampang matematika gampang ini ini dikerjakan susah apa enggak ini ini yang bentuknya masih cot 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 itu apa cot 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 tulis jawahnya gini cot 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 itu berarti apa ayo cot 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 jadi nanti jabarina sek sek kalau sekan itu apa sek sek itu mbak tanya sekan sekan itu apa ayo sekan itu apa ada yang tau enggak super cost super super cost kalau satunya sekan berarti kos kosek kosek nanti kan bacanya kosek bahasa jawanya gini dan luar jawa super sin jadi kalau sin punya lawan super sin kos punya lawan super kos tanen punya lawan super super sin itu kosek kalau kos sekan kalau super tangan kot tangan cot nah ini kalau yang kayak gini dijabarin dulu ya anak-anak ini ada cot kot berarti nanti tulis lagi di bikin sepertangan sepertangan pi kali t gitu sin sin t ya dibagi dibagi sekan itu apa halo seper kos sepertangan itu apa tangan itu apa sin per kos tangan itu sin per kos jadi kalau udah sepertangan kan dibalik kos persin wihdih cerdas kos persin ini ya pi kali t terus sin bentar kot tangan pite sint diper dua dibagi seper kos kan dibalik disini dua nanti kosnya naik kos berapa kos te bingung 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 pak gak paham ini mas ini dilihat ya ini dua kali berapa dua dikali seper seper kos te sama dengan berapa dua dibagi kos te karena ini ada pembagian besar pembagiannya per diatasnya kan ada per yang gini kan tadi kan bener kan lihat nih ini nih ini ada per bedai banget kan kita beli lagi kan seper tangan seper tangan te terus seperti tangan te kali pi sin sin te kan ini pembagian besar nih ya kan lihat lihat gak pembagian besar ini yang sejajat yang sama dengan dua per kos te nah kalau pembagian kayak gini itu dibalik ya duanya tetap turun kosnya naik jadi nanti menjadi kayak gini ini ditulis lagi tinggal ditambah dikalikan apa kos kos te paham paham nah duanya wu duanya wu tuh jadi ininya tetap nyambung jadi seper tangan te sin te kali kos te t per per pi nanti bisa dicoret coret ini jadi sin te sama sin te bis terus kos te sama kos te ya kos kuadrat kos kuadrat t dikali pi per dua pi nya keluar dimasukkan t mendekati nol t kos nol berapa satu 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 kali satu dibagi dua hasilnya setengah iya paham ya ingat sifat limit yang perkalian ingat gak apa coba limit yang perkalian kan sama aja limit ini mempunyai parabel fx kali limit g gx kalau perkalian lagi ini mempunyai limit fx kali gx sama dengan gx ini paham ya ini yang tak terhingga malah lebih gampang siapa tadi yang bingung tak terhingga siapa tadi yang ngomong saya pak ini aman lancar aljabar lancar kita kita hingga mana sih mana mas bagian mana mas yang bingung kalau tunjukin bagaimana ngomong aja halo bagian mana yang bingung mana orangnya di bagian limit tahingganya pak jadi tulisannya mana pas contoh pas contoh iya ini dari soal ke contoh hitungnya iya erisa iya ini sampai tetap hingga pelan-pelan aja belajarnya kamu ya kalau kalau pusing jangan dipaksa untuk tak hingga kasusnya itu kita akan mengeluarkan nilai konstantannya apa bahasanya mengeluarkan nilai konstantannya yang menempel di variable agar apa agar nilai ini itu kalau dimasukin itu hasilnya bisa terhitung jadi kalau contoh ini ada variable x kawadrat 2x sama 5 5 itu tak variable nilai paling tertingginya berapa ini diantara ini x sekuadrat nya diantara 2 soal ini 2x kawadrat sorry x kawadrat plus 2x plus 5 dibagi 2x kawadrat plus berapa plus 4 nah di atas lihat atas bagian atas yang paling tinggi berapa nilainya x x kawadrat jadi x kawadrat itu dikeluarkan di apa dikeluh dikeluarkan x kawadrat kali berapa supaya hasilnya x kawadrat 1 1 nah x kawadrat dikali berapa supaya hasilnya 2x x kawadrat dikali berapa supaya 2x kan tinggal dikalikan x per 2 2 per x muda enggak x kawadrat dikalikan berapa kan dikalikan berapa supaya hasilnya 2x ini loh x kawadrat dikali berapa ini tanda kurung supaya 2x nah karena 2x masih nyimpan 1 kan kalau nyimpan berarti kan dipinjem bisa 1 pinjem kan hilang karena ini ada 2 berarti ini 2 coba dihitung karena gak percaya ini tarik kesinnya sepet x kawadrat itu apa kali apa ada yang bisa menjawab ada yang bisa menjawab gak x kawadrat ada yang bisa menjawab dapat nilai x kawadrat itu sama dengan berapa kali berapa x kawadrat kali 2 per x kan sama dengan x kali x 2 per x Elisa kalau ada x di atas sama x di bawah ketemu seduluran disoret bisa namanya hasilnya berapa sah 1 berarti tinggal x kali 2 sama dengan 2x nah bingung apa bingung kamu sini gak paham berarti x kawadrat itu dikalikan berapa supaya 2x berarti kan 2 2 per x nah 5 x kawadrat dikali berapa supaya hasilnya 5 berarti kan dihabiskan 5 per x kawadrat dicoretkan hasilnya 5 ya kan paham kan ya nah di bawahnya x kawadratnya dikeluarkan x kawadrat dikali berapa supaya 2 kali 2 nah x kawadrat kali berapa supaya hasilnya 4 berarti kan 4 per x kawadrat x kawadrat ini sama sini kan sejulur nih ya buis ilah x kawadrat bagi x kawadrat Elisa berapa 1 1 1 1 1 kan gak usah ditulis tinggal angka berapa ini 1 plus 2 per x plus 5 per x kawadrat dibagi 2 plus 4 per x kawadrat limit x mendekati tak terhingga masukin 1 masih utuh yang konstantasi ditambah 2 dibagi tak terhingga berapa berapa yuk ayo ngomong berapa 0 tata hingga 0 5 dibagi tak terhingga kuadrat berapa 0 0 0 2 0 2 di konstantasi utuh ditambah 4 dibagi tak terhingga 0 ayo Elisa 1 ditambah 0 ditambah 0 berapa ya 1 2 ditambah 0 2 2 jadi hasilnya setengah setengah aduh ini kayak gini gak canggih ini laptop disitu tampilannya apa ilang ya oke jam 12 ini saya takut kalian terjadi semoga tidak saya inginkan nanti jadi lanjut ya zoom ini jadwalnya kan 40 menit ini udah lebih 40 menit nanti soalnya dikerjakan nanti yang tak terhingga kalau kalian sudah jelas dikerjakan tugasnya contohnya pelan-pelan bisa lihat lagi video saya kalau masih bingung nanti video ini nanti saya set karena sudah lebih batas waktu yang ditentukan cukup sekiannya sekian perkara ini manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Kalian di dropa